Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial atif 02 Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar cara bagaimana sih Mengaktifkan fitur perkam layar di hp oppo a16 teman-teman ya Oke untuk mengaktifkan fiturnya pertama disini kita masuk dulu bagian pengaturan ya teman-teman ya Di bagian pengaturan ini Kemudian di bagian pengaturan ini kita cari dulu nih perekam layarnya Layar kita tulis aja layar teman-teman ya Oke kita klik cari Nah disini kita gulir dulu ke bawah Kita gulir ke bawah teman-teman Nah ini ada perekam layar kita klik aja Oke nah disini kita harus aktifkan semua ini teman-teman Rekam suara sistem, rekam suara mikrofon Kemudian resolusinya kita atur setting 720 atau Masih gak inginan ya 1080 atau yang lainnya Tuh teman-teman ya Kemudian di bawahnya ini Ini boleh kita aktifkan atau enggak boleh teman-teman ya Oke kalau udah ini kita tutup dulu Kemudian di bagian atas sini kita tarik kayak gini Kita tarik lagi teman-teman Kita tarik ya Nah disini Kalian cari ini kalian lihat nih Kalau misalkan perekam layarnya disini kan gak ada tuh ya Nah kalian lihat ini kan ada tanda pensil ya teman-teman Kalian klik tanda pensil ini Kemudian di bagian paling bawah Ini kalian gulir aja ke samping Kita tarik ke samping Nah ini gitu ya Ada perekam layar Jadi ini kita tahan Agak lama Kemudian kita geser ke atas Atau kita taruh di sampingnya juga Boleh kayak gini Nah kita taruh bagian atas kayak gini Oke kita fokusin dulu Ini kalau sudah ini kita klik kembali Kita klik kembali aja teman-teman Oke Kemudian kita coba Kita gunain ya Kita tarik lagi Kita tarik lagi Kita geser ke samping Sudah tampil kan teman-teman Sudah tampil dia Perekam layar Sudah tampil tuh ya Jadi ini tinggal kita klik aja Nah nanti dia ada Timbul kayak gini Nah ini kan ada bagian pengaturan ini Nah ini kita bisa setting Mau pakai suara atau enggak tuh ya Kalau pengaturan layarnya ini Tuh Dia masuk kayak tadi teman-teman ya Tapi ini kita tutup aja Kemudian kalau merekam Kita tinggal klik warna merah kayak gini Tuh Dia ini sedang merekam tuh Nah ini sedang merekam teman-teman ya Kemudian kalau misalkan mau dipause Kita klik lagi Kemudian kita pause Kemudian kalau misalnya mau diberhentikan Kita klik tanda merahnya Tuh Nah ini sudah Tuh sudah berhenti Dan langsung tersimpan teman-teman ya Kita klik Nah ini hasilnya Nah ini sedang merekam tuh Nah ini sedang merekam teman-teman ya Nah jadi seperti itu ya Jadi itu tadi hasil daripada rekaman Yang kita rekam tadi teman-teman ya Oke Jadi perkiraan seperti itu Tutorial cara bagaimana sih Menampilkan perekam layar di HP Oppo A16 Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Komentar Jika ada saran atau pertanyaan Di share agar lebih bermanfaat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya